Allah, 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 Allah Allah, Allah, Allah Tabi ayyi alai rabbikum atukadziban Lebih besar dari perjalanan tadi Penyihirnya kalah ternyata tidak cukup Yang kedua ikhwani ini berat Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan Di Mesir Tidak ada hujan kemarau Dan pertama kali dalam sejarah Mesir Waktu itu Waktu itunya ya Setelahnya pernah terjadi lagi tentunya Sungai Nil habis airnya Habis kering Kita tahu kalau muslim kemarau begini itu Turun kan air Ini habis kering Sungai Nil itu sumber hidupnya masyarakat Mesir Tidak ada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Membuat kering semua Fir'aun keluarkan tenaganya Uangnya semua dikeluarin Digerakin pasukannya Cari air Datang ke negeri-negeri di sebelah Mesir Di Afrika semua dilatangin Awal-awal bulan pertama Bulan kedua berhasil Bawa air Bisa minum Bisa mandi Lama-lama ikhwani Seluruh Afrika akan dikering Panasan semua Sampai air pun jadi sedikit Dibayar mahal oleh Fir'aun Dan air-air itu ternyata karena habis Di sana sudah sedikit Dan bisa cuma dibeli sedikit Dan di Mesir juga sudah habis Di tengah jalan para jurid Fir'aun minum sendiri airnya Habis Sampai tiba satu hari Pengikutnya salah satu penasib Fir'aun bilang Wahai Fir'aun Air sekarang Buat Anda ini tinggal ini nih Satu gelas Tidak ada lagi Tinggal ini Kalau ini Anda sudah minum Tidak ada lagi air Jangan kan untuk mandi Untuk minum Tidak ada Anda belum tahu ya Saya pernah dulu tahun 89 Pernah sekolah SMP di Mesir Sebelum ke Madinah Waktu itu saya masih belum mengerti apa-apa Diajak sama Masih umur 14 tahun Saya waktu itu Baliknya malah di sana Waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir Kemudian saya diajak Itu ada paman saya di sana Diajak kelihatan piramida Saya kelihatan piramid Ada satu piramid yang besar sekali Kita naik ke atas tangganya kecil-kecil Capek Sampai ke puncaknya Anda tahu di atas itu apa ya Ini saking luar biasanya kekuasaan Fir'aun Itu jauh sampai capek naik ke atas Mungkin ada 200-300 tangga kali ya Sampai di atas Pas masuk saya tanya Apa ini Itu yang bawa kami bilang Ini ruangan mandinya Fir'aun Tempat mandinya di puncak tuh Ada kolam kecil Dibawain air Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orang yang ngangkatin air ke atas Hanya untuk mandi berendam Berendam di air nanti dia turun lagi Itu cuma tempat mandinya Luar biasanya gitu Air itu sudah luar biasa Subhanallah Allah jadikan air hilang Jangan kan mandi Minum gak ada Fir'aun waktu itu Yang mengaku Tuhan Dan ini aneh nih Tuhan bermusyawarah gitu Maka dia bilang Tanya sama orang-orang sekitarnya Apa saran kalian Kata mereka sudah habis saran kalian Gak ada lagi Dana sudah dikeluarin sekian Banyak tenaga Sudah air Memang kering gak bisa Mau diapain kalau hujan gak diturunkan dari langit Sama Allah Coba Ada yang bisa kalian lakukan Gak ada Apa yang terjadi ikhwani Ada satu penasihatnya bilang Begini Wahai Fir'aun Masih ada satu jalan yang belum anda lakukan Fir'aun dengan semangat Apa itu Anda belum minta kepada Tuhannya Musa Tinggal itu yang belum Yang lain semua sudah Subhanallah Ini hikmahnya gitu Tinggal ini satu Fir'aun kena ketakutan ini Tinggal ini akhirnya Gak ada lagi akhirnya Habis-habis ini Haus sebentar gimana Mati Maka dia bilang Panggil Musa Subhanallah Waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya Di satu wilayah Yang dengan hikmah Allah Fir'aun gak tau Ada sumur dan Allah buat melimpa airnya Jadi orang-orang beriman ada airnya Gitu kan Fir'aun gak tau tapi Musa hidup dengan kaumnya Musa ada selam datang Kenapa tumben Fir'aun panggil nih Datang langsung Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya Wahai Musa Kau kan aku punya Tuhan Katanya bisa mengerjakan apa saja Kata Musa iya Dia bilang Kau kan tau sekarang Mesir Dari timpa-timpa peceklik Panas Gak ada air Kami kekurangan air Dia gak bilang sudah habis air Kami kekurangan air Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit Kami akan beriman Musa senyum Musa mengatakan Fir'aun Betul yang kau ucapkan Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah Menurunkan hujan dari langit Kau akan beriman Dia bilang iya Semua ini Sekitar saya jadi saksi Turunkan hujan Pasti akan saya beriman Berikan Ini Ikhwani ikhrar Seorang raja sebenarnya malu ya Menurut dudukan Tapi dia sudah bilang Akharnya Terus Musa di depan Fir'aun Angkat tangan Ya Allah Zat yang maha kuasa Dipuji-puji Allah Zat yang maha besar Terakhir dia mengatakan Zat yang telah menahan hujan Untuk Mesir Turunkanlah hujan Buat masyarakat Sebagai tanda-tanda kebesaran ayatnya Belum Musa AS Turunkan tangannya Mendung hujan sebulan Sebulan Non-stop Sampai sungai Nil penuh Kembali Semua kehidupan Kembali Semua Pertanyaannya Apakah Fir'aun beriman Apa kata Fir'aun Hati-hati Kalimat kufur begini Yang banyak terjadi nih Hati-hati Apa kata Fir'aun Dia bilang Oh Sudah saatnya hujan turun Sudah sembuh penyakitnya Oh Hebat tuh dokter Subhanallah Mana pencipta tulang darah Dan urat-urat Sarabu itu Kamu lupain Kamu pikir obat yang hebat Dokter yang hebat Ini pelajaran histori manusia Ini jangan dilupain Allah mengatakan itu pelajaran Ibrah semua Allahu Allah 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 Terima kasih.